oke setelah seperti ini kita ubah fontnya yang ini jadi freehand kita ubah textnya menjadi title case oke kita letakkan disini ukur besar kita besarkan sedikit oke cukup kita beri warna yang ini yang ini sama warnanya kita beri warna ini kemudian yang ini yang ini saya ukurannya ubah jadi 10 saya letakkan disini yang ini sama saya ubah jadi 10 yang ini ukurannya saya ganti jadi 6 kemudian yang mohon maaf mohon maaf kemudian yang ini fontnya kita ubah jadi yang mono tipe oke yang ini kita pecah dengan cara ctrl k ini kita geser ke atas sini c nya kita geser ke bawah sini oke anak panas saja oke setelah itu setelah itu kita group dengan cara ctrl g dan yang ini kita letakkan disini kalau kurang besar kita besar-besarkan oke ini kita letakkan disini ini kita letakkan disini kemudian kita bisa besarkan sedikit oke kemudian kita group dengan cara ctrl g ada kipat kita letakkan disini kemudian kita buat sebuah kotak disini ya untuk meletakkan nama yang diundang oke klik kita kembali ke pilih shape tool kemudian tekan geser tahan ke dalam oke cukup kita kembalikan ke pigtul lagi kemudian klik kanan pada warna untuk memberi warna garisnya yang tengah kita hilangkan dengan cara klik tanda silam klik kiri ya teman-teman itu menghilangkan warnanya kalau menghilangkan garis baru klik kanan yang ini kita letakkan disini oke yang ini kita letakkan disini oke kemudian kita block semua seperti ini kita tekan c pada keyboard kemudian kita group kita kecilkan yang ini kita copy ke bawah sini dengan cara menu transform kalau menu transform ini tidak ada disini cara memunculkannya kita klik di objek transform pilih salah satu akan muncul seperti ini oke saya pilihnya yang position lalu kita copy ke bawah sebanyak satu apply kurang ke bawah kita geser lagi ke bawah kurang ke bawah kita geser ke bawah oh sorry kita geser ke bawah oke sebelah kotak ini kita tidak perlukan jadi kita buang saja yang ini juga kita buang kemudian kotak yang ini kita isi dengan dena lokasi saya ambilkan dari sini saja copy paste nah kotak yang ini saya copy kesini kemudian kita tambah halaman baru kotak ini saya putar 90 derajat kemudian saya letakkan disini kemudian saya besarkan seperti ini tekan P pada keyboard agar posisinya masih di tengah-tengah kemudian kata-katanya saya ambilkan dari sini kita copy dari sini saja copy paste oke sampai disini saja perjumpaan kita kali ini semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe tentunya gratis dan saya akan membagikan link ini secara gratis di kolom deskripsi di bawah jadi anda bisa mendownloadnya di google drive anda tinggal mengedit kata-katanya saja oke sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati